Kita beralih ke informasi lain, karena bersinergi dengan Kodim 0602 Cirebon. Polresta Cirebon menjaga silaturahmi dengan para pemudik yang akan kembali ke ibu kota dengan memberikan hiburan yang menonjolkan kearifan lokal. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan jurnalis MGN Andrei Septian dan juru kamera Widiarto untuk Anda. Tahun ini menjadi mudik pertama kita setelah PPKM di Indonesia resmi dicabut. Antusias masyarakat dalam melaksanakan mudik untuk menjaga silaturahmi pun sangat tinggi pada tahun ini. Untuk itu keamanan dan juga senegritas dari TNI Polri sangat berpengaruh dalam mengamankan arus mudik maupun arus balik pada lebaran tahun ini. Namun tak hanya soal rasa aman dan juga kelancaran bagi para pemudik, namun senegritas TNI Polri juga tercermin dalam memberikan hiburan dan memperkenalkan kearifan lokal untuk masyarakat bagi para pemudik yang melintas tentunya. Dan saat ini saya berada di SPBU Tegal Karang, dimana malam ini Polresta Cirebon bersama dengan Kodim 0602 Kodim 0602 Kodim 0602 Ya baik, terima kasih. Jadi malam ini kita berada di salah satu tempat istirahat pemudik, khususnya yang menggunakan jalur arteri. Lebih khusus lagi adalah saudara-saudara kita pemudik yang menggunakan roda 2. Kita hari ini tempatnya berada di SPBU Tegal Karang. Saya bersama Pak Dandim, ini juga Pak Wadanyon. Hari ini kita ingin menghibur pemudik yang kemudian sedang beristirahat di sini. Tadi kita tampilkan ada tari topeng, terus kemudian juga kita perkenalkan kuliner khas Cirebon kepada pemudik ini. Ini ibu ini dari Bumiayu, Bumiayu Brebes. Tadi sudah nyobain nasi jamblang. Yang di belakang saya ini dari Purworejo ya, ibu ya? Iya, ibu. Ah, Purworejo. Nasi jamblangnya gimana, ibu? Enak. Enak? Jambal satu atau jambal dua? Jambal dua. Ah, kasih jambal dua. Oke, Pak Arief, sinegritas pori dan juga teknik tentunya tidak soal keamanan dan kelancaran pada arus mudik maupun arus balik. Harapannya apa Pak dengan mengenalkan kearifan lokal berupa nasi jamblang? Tadi ada juga tarian topeng Cirebon. Apa harapan ya Pak? Baik, jadi memang saya dengan Pak Dandim dan juga Pak Wadanyon mencoba untuk lebih mengeksplore apa yang ada di Kabupaten Cirebon ini. Kalau kemudian di Cirebon, orang akan mengenal satu kulinernya. Ada nasi jamblang, ada kemudian juga empal gentong. Kemudian juga ada cita rasa yang lain yaitu seni. Makanya kemudian tadi kita pertunjukkan tarian topeng. Supaya kemudian kearifan lokal berupa seni yang ada di Kabupaten Cirebon ini bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas.